bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang pergantian media tanaman ini ada satu tanaman ini sudah mulai rusak ini jambu ini sudah pernah berbuah cukup banyak buahnya bahkan sudah pernah mengambil cangkoknya ini satu cangkok yang sudah pernah saya ambil ini sangat rimbun di dalam sana dibalik ini tembok ini ini kan rendah jadinya parit dibangun di atas parit jadi bukan parit dibangun di dalam parit di atas parit jadi karena itulah pembangunan yang tidak mengarah kepada kemaslahatan yang penting pembangunan asal jadi ya tapi manfaatnya ya naruh barang di atasnya karena ini menjadi parit yang tidak ada gunanya sebetulnya secara kemaslahatan nah ini saya mau ganti medianya sudah rusak saya taruh disini panas juga ini sudah terlalu penuh akar kemudian disini sering terjadi kebanjiran ya seperti ini saudara lihat ini tanaman ini ini tanaman langkah mati kemudian di sebelah sana saya mati tanaman saya di dalam sana banyak mati jadi beginilah lika likunya bertani dengan lokasi yang tidak memungkinkan makanya saat ini malah justru saya tanami rumput ini rumput yang saya tanam ini ya kita untuk peternakan jadi malah justru tanam rumput kemudian ini saya akan tambah ini saya akan ganti medianya jadi saya pindahkan ke jalan saya kerja hanya di jalanan saja di atas jalanan ini cukup berat ini polybag ini polybag 60-60 kemudian kita ambil dulu kompos di dalam karena kebetulan ada kompos di dalam hasil produksi dari cacing oke saudaraku ikuti saya ke sana ambil ya ini kita ambil ini kemarin panen dari ini kotoran cacing karena kebetulan kita sambil ternak cacing ini cuma ternyata juga sering kalau tidak terkontrol cacingnya bisa hilang juga rupanya pergi kemudian seperti sering ada juga ini kayaknya ini tikus ini tuh ini tikus ini mencari cacing juga rupanya tuh ini lubang ini berarti dia nyari cacing jadi sering dimakan cacing juga nih nih sepertinya diaduk-aduk ini nah ini ini saya kasih tai kambing sering juga saya kasih tai sapi tapi ini kemarin saya kasih tai kambing dan ini cacingnya seperti ini ini contohnya kita tuh cacingnya ya bisa kita ambil lebih banyak ya tuh cacingnya jadi sini dia ini aman ini kalau yang ini dimakan tikus ya model ini mudah ini tikus dia mungkin barangkali gak bisa dia naik nah ini yang paling aman yang ini jadi barangkali nanti kita akan ganti ini dengan baskom kelihatannya baskom dia tidak bisa atau seperti ini dia kayak begini dia gak bisa naik dia dikasih lakban nah ini buktinya ini cacingnya ini sini banyak kemudian kalau dia seperti ini dia naikin jadi oke saudaraku kita mau ini nampak sering dilobangi ini cacingnya sudah berkurang cacingnya karena ini tikus-ikus juga panen rupanya oke saudaraku kita lanjut kita keluar kita ambil ini kita bawa ke sana kita campur dengan media tanah nanti untuk ganti media tanam yang tadi oke saudaraku kita lanjut ikuti terus ya oke sahabatku jadi kita untuk mendapatkan kompos yaitu kita berasal dari kotoran domba yang kita pelihara ini jatuh ke bawah disana kita ambil kemudian kita masukkan untuk makanan ternak cacing kemudian dari hasil ternak cacing menghasilkan seperti ini ya sudah sudah jadi kayak ya insyaallah sudah lumayan nah ini kita jadikan untuk media tanam nah kebetulan kita juga seperti ini bisa disorot kesana tanaman kita ini di bawah seperti ini jambu itu jambu ya cukup banyak jambu jeruknya sudah pada mati akibat tenggelam ini dalam kot dulu saya tanam di tanah kalau ini mudah-mudahan aja bisa aman tapi ini seharusnya diganti terus medianya itu yang sana belum diganti medianya ini itu jadi berapa macam jadi kita disini agak kesulitan sedikit untuk berkebun cuma semangat saja yang tetap ada jadi selalu tetap karena juga lebih banyak menjual bibit karena dari hasil jual bibit macam ini barangkali bisa saja saya jual seperti yang itu yang sana kalau yang sana ini agak susah karena drum itu drum dia punya tempat jadi agak sulit diangkat kalau ini masih bisa diangkat semua ini masih bisa diangkat jadi kalau cocok harga masih bisa dijual kembali oke saudaraku kita lanjut kita ganti media yang tadi disana oke oke sahabatku ini dua peternakan sapi dua sapi jantan satu perempuan di sebelah sana jadi kotoran dari ternak-ternak ini oke saudaraku kita lanjut ini ini kita akan keluarkan kita masukkan situ kemudian kita tambahkan kohe kemudian kita tambahkan pupuk purudan kemudian purudan itu untuk karena ini bisa saja banyak hama yang lainnya sebagai insektisidanya insektisidanya yaitu purudan kemudian kita berikan juga nanti kapur untuk menetralisir kembali karena ini sudah jenuh ini ya ini kita akan keluarkan ini cuma akarnya ini dulu ini sudah tenggelam di sana jadi akarnya ini sudah besar-besar di bawah ini sempat busuk akarnya di bawah ini kita keluarkan sepertinya kita robek saja ini jadi kita tidak gunakan lagi kita robek saja karena kelihatannya sudah jabuk juga jadi cukup kita masukkan saja ke dalam sini supaya tidak terbuang oke ini jadi sampah ini akarnya sudah seperti begini jadi kita ini buang kita melakukan jadi biar akarnya ini kita potong mudah-mudahan saja tidak jadi masalah aman kita kurang akarnya nah inilah kekurangan kalau sistem pot kekurangannya ya kayak gini harus ganti ya sudah dikat saja oke saudaraku ini saya coba buang akarnya ini dengan menggunakan gunting kesulitan kemudian juga menggunakan tangan susah jadi saya coba pakai parang saja jadi saya pang model mudah-mudahan saja ini nanti aman jadi kita pangkas saja seperti ini sepertinya tidak cocok disini kita biar saja bebas di luar ini tidak sepertinya lebih cepat pakai panang rupanya sudah ya mudah-mudahan dengan masih ada tanahnya dia tidak mempengaruhi akan layu dan dan lain sebagainya jadi mudah-mudahan nah ini aman ya bahkan kalau kita tanam lebih ini biasanya tumbuh dari sini lagi semacam kita stack lagi ini kan jambu juga bisa di stack jadi bisa di stack bisa di cangkok juga bisa jadi tanaman ini bisa di stack anggap aja ini adalah hasil cangkok oke saudaraku kita pindahkan dulu medianya ke sana kita tetap memakai media yang ini ya tetap masih memakai media yang lama cuma kita tambahkan kotoran ini tadi kotoran cacing jadi berasal dari kotoran apa namanya kotoran kambing kotoran sapi berubah menjadi kotoran cacing kotoran cacing menjadi kompos ini dulu dasarnya di bawah saya kasih tanah liat tanah tanah saja tidak saya campur ini kita akan campur langsung dengan kompos kita tidak pakai ukuran dan kira-kira saja kira-kira saja kemudian disini kita tidak kasih di purudan dengan nano tapi nanti setelah disini ini kita masukkan disini oke ini kita kasih purudan jadi nanti di atas lagi kita kasih lagi kemudian kasih kapur takutnya kalau hanya di atas nanti tidak semuanya kena jadi kita gunakan kapur kapur ini banyak tidak apa-apa yang tidak boleh banyak itu pupuk karena bisa mengakibatkan mati kebanyakan pupuk tidak baik kemudian ini masih kurang kita tambahkan lagi ini cuma ini sudah kurang tanahnya dia sudah menjadi akar kita tidak boleh masukkan ini kecuali di atas saja tadi takutnya kalau kita campur menjadi dalam bisa saja dipupuk tapi bisa juga jadi racung karena membusuk daripada kita ngambil ini terlalu membutuhkan waktu lama kita ngambil tanah yang di sana saja oke oke sahabatku kita ngambil tanah ini saja tadi agak kesulitan jadi kita ambil tanah yang ini media ini ini tanah gunung dan memang di sini rata-rata kita bisa dapat tanah-tanah seperti ini saja daerah Kalimantan nah cuma begini saja kecuali di dalam tapi itu lebih masam lagi jadi tanahnya biasanya kita beli ini tanah kita beli ini hujannya untuk tanah ini untuk memang sengaja untuk media tanam dan bahkan bisa juga kalau kayak gini tidak bagus kita jadikan untuk jalan karena itu kesana ini adalah jalan kaptingan ini agak basah pas habis hujan oke ini kita campur lagi di sana ini kita sudah dapat tadi ini kita ambil perbandingan satu-satu saja jadi ini satu sama yang tadi atau kurang sedikit terlalu banyak nanti ya kira-kira segini saja ini tidak ada ini semacam dedak atau sekam atau yang lainnya jadi cukup dua macam ini saja sampai jumpa di video selanjutnya Oke sudah tercampur Tinggal kita masukkan lagi ke sini Sepertinya cukup Kita masukkan Kanaman Ya pas Kita posisikan dulu Biar Karena ini kita pakai jalan aja nih Pinggir jalan Lokasinya tergelam Sudah di cut dulu Medianya belum cukup Sudah masuk lagi Tapi berarti kita butuh lagi Satu baskom kecil itu Dengan itu Jadi kita campur lagi Oke saudaraku kita lanjut Saya ambil lagi Median disana tadi Ikuti terus Kamu disini saja Kita sudah dapat lagi satu ini Kita campur lagi Berarti satu itu Kita butuh cukup banyak Media Ukuran pot Apa Polybag A60-A60 Cukup banyak Menggunakan media Kemudian ini kita kasih lagi Ini kita kasih lagi Perudan Sebagai Sebagai Pembunuh Hama Yang ada di dalam Ini pembunuh luar biasa Ini Jangankan Cacing Ulat Sapi pun bisa Kambing Babi Ya kita kasih lagi Ini Di atasnya Kemudian Terakhir Ini kita Campur lagi Ini agak basah Tanaannya ini Untung Ini komposnya agak kering Jadi seimbang Jadi Tidak Tidak lengket Sudah cukup Medianya ini Tinggal kita Masukkan semua Kemudian kita Kasih Perudan Lagi Di atasnya Dengan Kapur Ini Tinggal kita Masukkan Semuanya Sekalian Sudah penuh Dan dia nanti Akarnya bisa keluar Di sini lagi Akar serabut Serabut Di sini Biarpun Tanpa dirukai Dia kena Tanah Dia akan keluar Begitulah Kira-kira Jadi Ini nanti Kalau bisa dijual Paling tidak harga Subur kembali Minimal harga 250 Minimal Di atasnya aja Nanti kalau subur Karena ini sudah berbuah Ini Pernah penuh buah Ini Ya Ini sudah pernah saya ambil Cangkoknya ini Kesini Maksudnya biar Ini juga pernah Saya rencana Mau cangkok Tapi tidak jadi Melum Jadi biar aja Dari cangkok kan Dia keluar lagi Cabang Ya Jadi begitulah Jadi tetap jadi pendek Tapi rimbun Banyak buah Oke saudaraku Mungkin ini saja Video saya kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Satu edukasi Ya Kira-kira Seperti itu Bagaimana Kalau tanaman Sudah mulai jenuh Perlu diganti medianya Ya Oke saudaraku Saya hiri saja Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh